Ada banyak teori kepribadian, salah satunya dari Carl Gustav Jung, kepribadian introvert atau extrovert. Ada banyak cara mengetahui kepribadian seseorang, dari pengamatan sampai tes kepribadian. Ingin tahu kepribadianmu termasuk yang mana? Siapkan selembar kertas dan alat tulis. Kamu hanya perlu memilih dan mencatat pilihanmu A atau B. Pilih yang sesuai dengan kebiasaanmu, tidak ada jawaban yang salah. Akan ada 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan, kalian berikan waktu 10 detik untuk memilih. Oke, sekarang kita mulai. Kamu lebih suka disapa duluan atau menyapa duluan? Ketika hari libur, kamu pilih jalan-jalan atau santai di rumah. Kamu orang yang pandai bicara atau pintar mendengar. Kamu membenci orang yang suka ikut campur atau egois. Saat presentasi kelompok, kamu suka tampil pertama atau tampil terakhir. Saat memiliki masalah, kamu suka menceritakan atau memendam. Saat liburan, mana yang kamu suka? Nyaman dengan yang sudah ada atau mencari pengalaman baru? Kamu suka suasana siang hari atau malam hari? Ketika istirahat di kelas, kamu pilih sendirian atau ngumpul. Pilih salah satu, bertindak dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru bertindak. Oke, sekarang sudah selesai. Perhatikan jawabannya, kita lihat poinnya. Kita hitung poin. Pastikan jawabannya sesuai dengan kunci. Jika poin kalian 0-50, kalian introvert. Jika poin kalian 60-100, kalian extrovert. Nah, ini dia hasil dari orang yang berkeperibadian introvert. Kalau kalian extrovert, seperti inilah sifat kalian. Sovert, seperti inilah sifat kalian. Sovert, seperti inilah sifat kalian. Sovert, seperti inilah sifat kalian. Terima kasih.